Intro Halo apa kabar pemisah? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 10 DPR RI yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristek Dikti untuk memaksimalkan anggaran pendidikan dengan meningkatkan program pihak siswa agar upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dapat terwujud. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah beserta stakeholder terkait untuk memaksimalkan dana anggaran pendidikan 2017 dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Provinsi Bengkulu, mengingat dana alokasi umum 2017 sudah sangat maksimal namun minim manfaat. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan yang ditemui usai kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu baru-baru ini mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam upaya mencetak generasi bangsa yang unggul di segala bidang melalui proses beasiswa. Misalnya tentang bagaimana agar mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini bisa menimati pendidikan S1, S2, malahan S3. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan tentu harus perhatian daripada Kementerian Riset dan Teknologi dalam hal bagi anak-anak yang tidak mampu itu bisa dibantu dengan beasiswa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Danang Rusdiana menyoroti permasalahan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai sudah sangat tinggi, namun implementasinya harus terus diawasi. Tentu ini menjadi beban tersendiri ya, kenapa? Ya tentu dengan anggaran hanya 3 triliun kemudian harus mengurus peralihan guru-guru SMK dan SMA ke pemerintah provinsi, ini problem tersendiri ya. Dari Provinsi Bengkulu, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Untuk mendukung program pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong agar angkutan masal berbasis rel bisa dibangun di pulau-pulau besar. Angkutan masal berbasis rel memiliki banyak keunggulan dibandingkan moda transportasi darat lainnya. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menyampaikan apresiasi yang tinggi atas selesainnya jalur kereta api Sulawesi Railways segmen baru pare-pare. Pembangunan ini menjadi tonggak sejarah karena telah lama diimpikan masyarakat Sulawesi. Muhyiddin berharap pembangunan kereta api bisa terus dilaksanakan di pulau-pulau besar di Indonesia karena angkutan masal berbasis rel merupakan moda transportasi utama masa depan. Selain itu, pemerataan pembangunan juga harus dimaksimalkan, sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing daerah. Dengan terbukanya seluruh lintas ini, kantong-kantong produksi nanti akan berkembang karena pasti angkutan lebih murah, lebih bisa bersaing, lebih mudah dibawa ke kota sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih bagus. Angkuta Komisi 5 DPR RI Hannah Gayatri menyampaikan, kereta api merupakan jenis angkutan yang murah dan berdaya angkut besar sehingga sangat cocok untuk distribusi hasil pertanian dan logistik dari desa ke kota. Hannah menambahkan, jenis angkutan kereta api memiliki keunggulan yakni unit rail yang awet dan mampu bertahan lama jika dibandingkan dengan jalanan beraspal yang mudah rusak. Kereta api ini, sering ini memajukan masyarakat yang khususnya daerah-daerah seperti beras, pertanian, itu daya angkutnya itu akan sangat murah dan cepat, sehingga itu memajukan masyarakat daerah ini. Dari Sulawesi Selatan, Nur Fuad dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 10 DPR RI mengapresiasi pembangunan gedung perpustakaan nasional yang baru yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. DPR berharap dengan diresmikannya gedung perpustakaan nasional ini minat baca masyarakat dapat meningkat. Komisi 10 DPR RI mengunjungi gedung perpustakaan nasional Republik Indonesia baru-baru ini, gedung seluas 11.975 meter persegi, dengan luas bangunan 50.917 meter persegi, dan tinggi 126,3 meter yang memiliki 24 lantai dan 3 basement, diklaim sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Sebelumnya gedung ini hanya 3 lantai. Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto mengapresiasi pembangunan gedung perpustakaan nasional yang baru ini. Hal ini memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Gelurakan minat baca ini di setiap penelitian juru Indonesia. Kita lihat ini sekarang, ada program untuk kendaraan keliling. Ini akan dibagikan ke seluruh kabupaten di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya mobil keliling ini juga akan menambah gairah masyarakat kita untuk membaca. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan, fasilitas layanan dirancang dengan konsep green building, dilengkapi dengan teknologi kabel jaringan data kategori 7 dan perangkat jaringan aktif yang mampu mentransfer data hingga 100 GB. Selain itu, bangunan tersebut juga dilengkapi dengan layanan inklusif yang didesain untuk melayani penyandang disabilitas, baik dari segi sarana-prasarana, koleksi, maupun ruangan khusus bagi Tuna Netra. Apakah semua spesifikasi struktur yang kita bahas bersama dengan tekun berulang-ulang kali itu bisa disaksikan? Inilah bentuk fisiknya dan mungkin saja ada usulam penyempurnaan. Tapi kami wajib melaporkan bahwa sesuai dengan audit BPK, hasil gedung pembangunan ini adalah WTP. Dari Jakarta, Andri TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi akhir tahun, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kalian Dewan DPR RI berkomitmen meningkatkan kinerjanya dengan menghasilkan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang berkualitas. Ditemui usaha rapat koordinasi dan evaluasi Pusat Perancangan Undang-Undang BKD DPR RI di Geraha Sabah Kopo, Bogor, Jawa Barat baru-baru ini, Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, Pada tahun 2017, Pusat Perancang Undang-Undang telah menghasilkan 13 rancangan undang-undang dan naskah akademik yang telah diberikan kepada komisi-komisi, Inosentius menambahkan kegiatan evaluasi dan koordinasi juga akan mendorong adanya perbaikan fasilitas sarana dan perasarana penunjang pekerjaan. Pada tahun 2018 nanti kami akan menjadikan tahun kualitas. Dalam arti semua software, hardware kita sudah disiapkan selama 2 tahun, maka di tahun 2018 nanti kita berharap sudah semua yang lain sarana-perasaran sudah settle, ya kita siapkan, lalu kemudian kita akan fokus kepada kualitas dari naskah akademik dan rancangan undang-undang, walaupun sebenarnya sudah mulai pada tahun 2017 ini. Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Gugug mengatakan, Pusat Perancangan Undang-Undang harus meningkatkan kinerja dalam menghasilkan naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk mendukung fungsi kedewanan pada bidang legislasi. Dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang berkualitas, diharapkan akan mampu menjawab berbagai permasalahan publik. Selama ini Pusat Perancangan Undang-Undang sudah menjalankan tugas di dalam membantu dewan, yang khususnya dalam penyiapan mulai dari program legislasi, penyiapan naskah akademik dan juga rancangan undang-undang. Nah, sejauh mana kita sudah betul-betul memperlancar tugas itu, itu menjadi penting. Dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Misa demikianlah Warta Parlemen Edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.